Inilah saudara kita, para pekerja migran Indonesia, para pahlawan dari visa. Mereka berkumpul di Victoria Park, menikmati liburan walaupun cuma sehari, melepas lelah, bertukar cerita, bertukar kelupesah untuk mengurangi beban mereka di sela-sela kesibukannya. Luar biasa, para pahlawan-pahlawan kita, para pahlawan dari visa, harus sudah banyak berbuat untuk bangsa, petua besar dari visa yang dihasilkan oleh negara ini dari keringat mereka, perjuangan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apa yang telah negara berikan untuk mereka? Kemana para wakilnya, para DPR RI, DAPI UNWANG NEGRI yang selama ini telah mereka percayakan untuk membawa aspirasinya, membela kepentingannya, memperbaiki nasibnya, meningkatkan kesejahteraannya. Inilah pertanyaan kita bersama. Mungkin sudah saatnya mereka dikasih pemahaman buat apa pentingnya memilih wakil yang memang-memang betul-betul peduli pada mereka. Wakil yang memahami dan merasakan apa yang mereka perasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka ininkan. Sudah saatnya memilih wakil yang betul-betul bisa mewakili aspirasi dan kepentingan. Bukan sekedar wakil yang cuma datang lima tahun sekali mengambil hak-hak aspirasi, hak-hak politik para PMI, tapi setelah itu merupakan mereka dan sudah tidak perlu lagi. Saya Imam Sebalik, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa, DAPIL 3E2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Serang, dan luar negeri. Saya sebagai bantuan pekerjaan bergerak Indonesia yang pernah merasakan nasib bersama dengan mereka. Merasa terpanggil moralitas saya untuk maju memperjuangkan nasib mereka. Dengan bismillah, saya nyatakan perjuangan saya ini adalah untuk meningkatkan kejahatan mereka dan tentu mewakili kepentingan dan keuntungan mereka. Hidup PKB, PKB bisa Indonesia sejak. Terima kasih.